Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, anak-anak kali ini Bu Laila akan tetap menerangkan tentang materi FBP dan KPK Tapi dengan pembahasan yang lain yaitu menyelesaikan soal cerita Namun sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu Siapkan sikap berdoamu Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala ahlihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi al-kiram Ila hadratin Shaykh Abdul Qadir al-Jailani Ila hadratin Shaykh Hashim Ash'ari Ila mu'asasati ta'limiyati kebulsari Wa asatiriya wa talabidina wa walidina al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Waladhalin Amin Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi yizidakni ilma Warzukni fahma Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli sallatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin minladin Tuhallu bihi al-qadu wa ta'fariju Bihi al-qadu wa ta'fariju Bihi al-qadu Wa tuqaba bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi r-ra'iqla Wa husnul khawatimi Wa yustasqal Wa mamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli Lamhatin Wa nafasin Wa nafasin Bi adadi Kulli ma'um Milad Nah Anak-anak Setelah kita berdoa Kita akan masuk kepada Materi Nah Siapkan bukunya Jangan lupa untuk merangkum Semua materi yang sudah diterangkan oleh Pulaila Sekarang tentang Mengerjakan soal cerita Yang berkaitan dengan FPB dan KPK Nah Soal cerita yang pertama Yaitu Penerapan FPB Dan menyelesaikan soal cerita Ini caranya sama Cuman kita masuk ke dalam soal cerita Gitu aja Nah Contohnya Ini langsung pada contoh soal ya Ibu mempunyai 10 apel dan 15 buah mangga Buah apel dan buah mangga tersebut Akan dibagikan kepada anak-anaknya Pertanyaannya Yang pertama Berapa jumlah anak yang menerima buah apel dan buah mangga tersebut Pertanyaan kedua Berapa banyak buah apel dan buah mangga yang diterima setiap anak Bagaimana cara menyelesaikan soal ini Nah Untuk menyelesaikan soal di atas Maka diselesaikan dengan Mencari FPB dari 10 dan 15 Caranya Boleh dengan menggunakan Pohon faktor Boleh juga menggunakan Senggedan Ini bolehlah dengan menggunakan senggedan ya Mencari FPB dari 10 dan 15 Nah dengan menggunakan senggedan Ini 10 Disini 15 Yang terlebih dahulu Kuatlah tabel ya Dengan 3 kolom Nah 10 dibagi 10 dan 15 Dibagi bilangan prima yang terkecil dulu Yaitu 2 10 dibagi 2 Sama dengan 5 15 bagi 2 Tidak bisa Karena tidak bisa Maka bilangannya ditulis lagi Kemudian dibagi berapa lagi Di atasnya Bilangan prima di atasnya 2 Yaitu dibagi 3 5 dibagi 3 Bisa Tidak bisa Maka harus ditulis lagi Kemudian 15 bagi 3 Hasilnya ada 5 Nah Ini sudah ketemu 5 dan 5 Dibagi berapa Yaitu dibagi 5 5 bagi 5 Sama dengan 1 5 dibagi 5 Ini juga sama dengan 1 Nah Untuk mencari FPB Dengan cara senggedan ini Kamu pilih Faktor yang bisa membagi 2-2 nya Yaitu 5 Faktor yang bisa membagi Antara 2 bilangan ini Yaitu 5 Jadi FPB dari 10 dan 15 Adalah 5 Nah Untuk menyelesaikan soal tadi Yang pertanyaan pertama Jadi Ada 5 anak Yang akan menerima buah apel Dan mangga Pertanyaan kedua Banyak apel yang diterima Setiap anak Karena apelnya tadi kan 10 Dibagi 5 Sama dengan 2 buah Jadi Setiap anak akan menerima 2 buah apel Kemudian Banyak mangga Diterima setiap anak Karena yang mangga yang dibeli Adalah 15 Dibagi 5 Sama dengan 3 buah Jadi Setiap anak akan Menerima 3 buah apel Nah Seperti itu Contoh soal FPB Kenapa kok dibagi 5 Ini 10 dibagi 5 Kenapa kok dibagi 5 Sebab 5 adalah FPB dari 10 dan 15 Nah Sekarang Itu tadi Contoh soal FPB Nah Sekarang Penerapan KPK Dalam menyelesaikan soal cerita Contoh soal Pada tanggal 5 Juli 2015 Iwan dan Riam Berenang bersama-sama Iwan berenang setiap 4 hari sekali Sedangkan Riam 6 hari sekali Kapan mereka berenang bersama-sama lagi Setelah tanggal 5 Juli Bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Agar mereka berenang bersama-sama Maka carilah KPK dari 4 dan 6 Boleh dengan cara pohon faktor Atau dengan sengkedan Kalau tadi Sudah menggunakan sengkedan Sekarang kita coba dengan menggunakan pohon faktor Nah 4 dibagi Bilang berlima terkecil Nah Dibagi 2 4 bagi 2 berapa? Yaitu 2 Nah ketemu Faktorisasi berlima dari 4 adalah 2 pangkat 2 Kenapa ditulis 2 pangkat 2? Karena 2 ini ada 2 kali Kemudian yang kedua kita cari faktorisasi berlima dari 6 6 dibagi berapa? Bilang berlima terkecil yaitu 2 6 bagi 2 hasilnya ada 3 Oke Ketemu faktorisasi berlima dari 6 Yaitu 2 kali 3 Nah Untuk mencari KPK Itu carilah faktorisasi berlima yang terkecil Dengan pangkat yang terbesar Dan semua faktorisasi yang sama dan tidak sama Itu semuanya ditulis Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 2 pangkat 3 dikali 3 itu berapa? Yaitu 12 Jadi Iwan dan Riam akan berenang bersama-sama pada tanggal 17 Juli 2015 Mohon maaf tahunnya salah Nah Kenapa kok tanggal Mereka berenang tahun 17 Juli Itu diperoleh dari 5 Juli 2015 ditambah 12 Karena KPK dari 4 dan 6 adalah 12 Jadi ketemu angka 17 Seperti itu ya anak-anak Untuk memahami soal-soal latihan Untuk memahami materi ini Kalian kerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan oleh Gulela di Google Phone Kalau tidak bisa Boleh langsung bertanya video call atau WA buku run Masing-masing di setiap kelasnya Oke anak-anak Terima kasih sedang mengikuti pembelajaran hari ini Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!